selamat menikmati 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 ya Allah seronok banget lah guys kalau kita jalan-jalan malam-malam disini ya memang saya dengar daripada kawan-kawan sekalian malam itu lebih ramai daripada pagi ataupun siang ataupun sore hari ya tuh ini bule lagi tuh keren sih wah buat shisha juga guys enak banget ada nasi mandi kalau gak salah tadi eh nasi biryani ya wow keren rame banget ya guys ya ini bule-bule pak arab juga ada wow oke ada basker juga disini ya tuh guys bule-bulenya banyak banget nih bapak-bapak eh bule-bulenya ini ibu-ibu juga memang banyak istilahnya bule-bulenya yang tinggal di Malaysia guys oke nah ini bule lagi oke keren sih rame banget guys ini juga bule ini oh kan bener nah depan juga banyak masalahnya ya keren banget jadi pelancong-pelancong itu datang ke Malaysia untuk cuti ya untuk juga ada yang juga bekerja macam itu ada yang kuliah juga oke wah sedang nih jagung rebus alamah street food ya kat sini ya Allah rame banget guys asli wah ini kelapa ya oke oh sayap ayam asli guys suasananya itu oh ada basker juga oke bagus banget asli ini kalau gak salah saya di Hongkong pernah juga kayak gini guys ada tempat makan tuh deretan tapi disitu babi semua asli jadi disana saya gak bisa makan apa-apa guys cuman liat orang makan dan baunya itu khas banget babi banget guys apalagi kalau di Hongkong itu waktu itu kan diajak kakak saya ya guys bukan istilahnya kita yang kesana langsung bukan karena diajak kakak ya udahlah kita berangkat seperti itu dan transitnya itu di Singapore macam itu guys keren sih asli wow makanya banyak istilahnya orang-orang pelancongan itu menyarankan ke Malaysia karena terdekat daripada Indonesia juga dan kalau kita lihat serame ini ternyata ya pelancongan-pelancongan bule-bule mat saleh wow sama aktivitas malam kalau di New York ya kalau kita lihat teman-teman sekalian di Youtube ya itu juga sama rame nya guys wow wow seronok lah kat sini ni kita boleh makan apa-apa pun ok Allah ini mat saleh juga ya Allah rame banget ya mat saleh nya itu banyak banget ya tuh mat saleh juga depan lagi nih Arab nih Arab tuh Arab ke mat saleh ah mat saleh lagi mat saleh arak lagi ya Allah ramai guys betul lah kalau pak bule ini ya kan ah ini yang punya video kan bule kayaknya guys jadi dia mengatakan bahwasannya inilah New York daripada Kuala Lumpur ramai guys orang jalan kaki disini mencapai kehebatan wih rame juga yang nonton tuh wow oke jalan jalan tidak begitu ramai ini namanya padat merayap kalau di Indonesia kalau jalannya seperti itu guys ya Allah sampai pusing saya liatnya asli saking rame nya manusia disini wow gak nyangka ya serame itu loh guys di Bukit Bintang ya ada acara apa ini ya kenapa tiba-tiba rame kayak gini ya guys apa setiap hari gitu apa setiap hari akan ramai seperti ini atau macam mana ya oke ada fan macam itu juga ya yang jualan wow keren mantap jiwa mantap jiwa asli rame ya masya Allah orang Thailand kayaknya tuh ya ngomongnya kayak mau aja ya jangan tentu ya eh unik lo ada juga ya disana guys ya saya baru tau loh baru liat loh oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi New Yorknya Kuala Lumpur ataupun New Yorknya di Malaysia yaitu Bukit Bintang guys dan ya ini pemilik channelnya Mr. Mizu guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya disini deskripsinya bahasa Inggris semua gak bisa saya bacanya dan disini mungkin menjelaskan bahwasannya Kuala Lumpur di peringkat ke 70 di dunia dan nomor 2 di South Asia for Economist Intelligence Unit Global Lability Ranking and nomor 9 di aspek nomor 2 in South Asia for KPMGS saya gak ngerti ini guys Kuala Lumpur was named as world book capital 2020 by UNESCO dan disini mungkin data-datanya ya coba teman-teman lihat ya nah disini data-datanya nah yang saya baca disini bahwasannya Kuala Lumpur itu rankingnya 70 in the world ya kan dan juga nomor 2 di South Asia ya kan nah disini guys banyak lagi ini kalau kita baca ya ini kalau yang ngerti bahasa Inggris keren banget oke mungkin itu sejak video kali ini guys dan saya agak terkejut ya guys bahwasannya disana itu wow keren banget dan rame banget orang pejalan kaki ya tidak semestinya dulu saya pernah react itu dan tidak serame ini guys kali ini itu memang bener-bener rame entah ada apa gerangan apakah pelancongan semakin pesat ke Malaysia apakah gerangan saya juga gak tau ya coba teman-teman sekalian yang istilahnya tau di Bukit Bintang ini ada apa ada acara apa kenapa bisa rame seperti ini atau hari-hari rame seperti ini langsung aja komen di bawah guys coba kita akan melihat juga komentar-komentar daripada netizen-netizen oke ini dari Fahad Abdul Karim emang bagus banget bang disana sangat modern dan bersih saya pernah kesana belum covid meledak oh datang lagi cuti-cuti Malaysia orang Indonesia guys oke salut sama Malaysia bener banget mirip New York ditambah lagi LED yang banyak di gedung-gedung mantap ya masih banyak kekurangannya semoga Malaysia dan Indonesia bertambah makmur banyak juga istilahnya orang-orang Indonesia yang komen disini guys dan mereka ngatain bahwasannya wah aku salut sama Malaysia karena bersih dan memang mirip banget dengan New York seperti itu guys dan ada juga emang bagus disana bang saya pernah kesana bersih modern dan lain sebagainya itulah komentar-komentar daripada orang Indonesia kan disini banyak orang-orang bule juga guys yang komen tapi saya gak ngerti bahasanya ya oke the road is very clean and tidy nah dia ngatain bahwasannya very very clean guys untuk jalannya seperti itu best without crowded of most motorcycles and air pollution oke jadi gak banyak motor juga guys ada air pollution juga gitu udara gitu kan seperti itu guys saya gak ngerti juga ya ini orang-orang bule pada suka seperti itu mungkin orang bule itu gak suka kalau banyak setelahnya polusi ya polusi di udara seperti itu ya sama lah kalau kita setelahnya jalan-jalan terus ada polusi udara kita bakalan batuk-batuk sesak nafas dan lain sebagainya makanya kurangi polusi udara ya teman-teman sekalian ya oke biasakan untuk berjalan kaki daripada naik motor oke guys oke disini ada juga guys Firman Gani aku juga minggu kemarin ke Kuala Lumpur nengok saudara lagi sakit di Malaysia sama keluarga aku tapi cuma 4 hari di Malaysia karena Senin aku sekolah dan sempat sama keluarga aku ke Bukit Bintang dan ramai sekali orang-orang gedungnya saling berdekatan mirip di luar negeri bagus banget City Malaysia ditambah lampunya berwarna dan malam tuh pun kami cari makanan malam sama orang tua saya ya wow keren banget ya Firman Gani udah pernah kesana dan ya Allah banyak banget guys komennya I love Malaysia very beautiful Malaysia beautiful Bukit Bintang ya kan mantap Malaysia great video dan banyak lagi guys very nice video dan ya itu semuanya banyak juga dari Indonesia yang istilahnya komen di video ini guys buat orang-orang yang sudah pernah ke Malaysia yang tentunya ya tentunya ya disini banyak komen juga bahwasannya dia pernah ke Bukit Bintang dia pernah ke Kuala Lumpur dia pernah menyaksikan istilahnya Malaysia itu macam mana seperti itu guys ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pembina untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sampai jumpa